Apalagi kayak saya gini yang pindah terbakar aktivis, saya tidak mau bahkan pemerintahan Prabowo Gibran ini membangun koalisi super gemuk. Maka pertemuan Ibu Megah dan Pak Prabowo tentu saja dalam rangka memperkuat kuda-kuda kita di dalam respon potensi ancaman yang muncul dari lingkungan global ini. Oleh karena itu, feeling saya 90% PDI tidak akan masuk ke dalam kekuasaan, dia akan mengambil jalan oposisi. Sekalipun ditawarkan oleh Pak Prabowo ya? Mas Guntor, dengan pertemuan Ibu Megah dengan Pak Prabowo ini tidak khawatir PDPK ditinggal pendukung setianya karena dianggap justru bergabung dengan Pak Prabowo? Gini, kalau pertemuan antara Ibu Megah dengan Pak Prabowo itu di internal PDI Perjuangan itu tidak ada penolakan. Oke. Bahkan kita ikut menyambut pertemuan tersebut. Nah cuma kalau opsi soal mau masuk dalam kabinet, nah ini masih ada diskusi. Meskipun ya tentu saja semua kader itu tunduklah pada keputusan Ibu Ketua Umum, apapun yang diputusan. Karena itu kan dalam ADRT kami kan jelas bahwa sikap politik partai itu ditentukan oleh keputusan Ibu Ketua Umum. Tapi kalau untuk mau masuk dalam kabinet, kalau kita bercermin dari putusan Rakernas PDI Perjuangan terakhir bulan Mei 2024, suasana kebatinan pada waktu itu kan ingin di luar pemerintahan. Bahwa ingin menjaga demokrasi, ingin membentuk kekuatan penyeimbang, ada demokrasi yang check and balances ya. Jadi kalau membaca suasana kebatinan PDI Perjuangan sampai saat ini pun masih ada yang ingin berada di luar pemerintahan. Meskipun nama Pak Budi Genawan santan sekali terdengar untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Kami belum mendengar ya, mendengar informasi tersebut. Karena sampai saat ini belum ada keputusan Ibu Ketua Umum mau berada dalam pemerintahan atau tetap mau di luar. Jadi siapapun yang mengatasnamakan kader PDI Perjuangan tidak boleh ngedeal sendiri. Tidak boleh ada yang ngedeal di belakang Ibu Ketua Umum itu tidak ada. Satu pintu melalui Ibu Megi. Ya, itu. Jelas itu. Bang Rey, kalau... Tapi Pak, Megi kan bukan kader PDI Perjuangan secara resmi. Betul. Kita akan irisannya memang kalau seperti representasi dari PDI Perjuangan. Diasosiasikan. Diasosiasikan seperti itu. Bang, kalau kita melihat pertemuan dua elit politik ini memang bagus untuk kehidupan berbangsa dan bernega. Tapi bagi masyarakat, bukankah ini justru merugikan? Karena tidak ada lagi kekuatan oposisi sebagai penyeimbang. Itulah yang membuat saya tidak terlalu yakin Ibu Megi akan mengambil posisi bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi pertemuan nanti hanya sekedar ucapan silaturami dan juga terima kasih. Ya. MD3 Mbak Puan tetap jadi Ketua DPR. Enggak, jangan dikasih itu dulu. Oke. Pertemuan itu penting dalam rangka apa yang disebutkan tadi oleh Bumboni. Rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi kan tidak harus dimaknai bahwa mereka bersama-sama di dalam kekuasaan. Oke. Rekonsiliasi itu bisa saja beda jalan tetap. Tetapi kita bersepakat bahwa tujuan kita ke masa depan. Bukan ke masa lalu kan. Kira-kira gitu tuh. Nah Anda di dalam, saya di luar. Itu bagian dari rekonsiliasi. Nah kalau lihat Ibu Megi selama ini dengan gayanya. Dan saya kira salah satu tokoh politisi yang menurut saya masih punya kemampuan untuk menjagalah gitu. Menjaga pilihan-pilihan politik. Itu adalah Ibu Megi ya. Oleh karena itu feeling saya 90% BDI tidak akan masuk ke dalam kekuasaan. Dia akan mengambil jalan oposisi. Sekalipun ditawarkan oleh Pak Prabowo ya. Kan sederhana kalau mau berkuasa sih mereka iakan saja tiga priode dulu tuh. Kan selesai tuh. Paling ketinggalan kan cuma Noel kan. Noel ketinggalan biarin lah kalau Noel ketinggalan gitu. Kalau itu mau berkuasa. Kalau ambisi Pak Ibu Megi itu semata-mata kekuasaan. Dia iakan saja tiga priode. Kan cuma Ibu Megi yang bertahan. Dari sekian banyak elit politik saat itu. Saya tetap konstitusional kata Ibu Megi. Dua priode cukup. Bahkan karena itu beliau berpisah dengan Jokowi kan. Karena mempertahankan prinsip itu. Masa begitu hebat Ibu Megi yang mempertahankan prinsip konstitusionalitas. Kok cuma dapat tiga empat kursi menteri lalu goyah. Kan gak masuk akal menurut saya itu. Itu yang kita kenal dari Ibu Megi itu maksud saya gitu ya. Nah oleh karena itu pertemuan ini menurut saya gak lebih tujuannya adalah bagian dari rekonsiliasi itu. Adam pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Ibu Megi kembali bahwa masalah kita bukanlah kita gitu loh. Masalah kita itu di luar kita selama ini yang orang seringkali menyebut dengan nama Mulyono-Mulyono-Mulyono itu gitu loh kira-kira itu. Nah Mulyono itu gak ada di Prabowo sekarang. Mungkin Mulyono itu apalagi di PDI Perjuangan kira-kira begitu loh tuh. Nah oleh karena itulah besar dugaan saya mereka akan memberitahkan agenda-agenda strategis. Dan itu udah terlihat sebelum pertemuan ini sendiri efek pertemuan itu udah terjadi. MPR dan DPR dipegang PDIP dan Gerindra. Sebelum itu PDI dengan Gerindra adalah dua partai yang paling terdepan mengatakan menolak ekspor pasir laut. Ya kan? Itu menurut saya efek sebelum pertemuan itu sendiri terjadi. Kedua kita melihat Anda yang sebutkan tadi ketua DPR dengan mulus diambil oleh PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya isu begitu kuat mengatakan MD3 akan direvisi. Supaya ada kemungkinan partai Kim yang ambil ketua DPR. Dan sebaliknya ketua MPR diambil oleh Gerindra pemenang ketiga. Dan itu aklamasi lagi. Dan itu aklamasi pemenang ketiga langsung kelihatan tuh efek dari sebelum pertemuan itu terjadi. Efek dari pertemuan itu saja sudah terjadi gitu menurut saya. Bagaimana PDI menambil kursi DPR, Gerindra mengambil kursi DPR. Justru yang kelihatan dari sini seperti yang saya sebutkan tadi, Golkar kelihatan kurang peranan. Dan Pak Jokowi apalagi seperti gambar yang tadi berulang-ulang ya. Masih itu Golkar sebagai pemenang kedua. Padahal Golkar adalah pemenang kedua dan dia punya potensi untuk mendapatkan 6 kursi di kabinet gitu ya. Tapi loss di legalisatifnya baik di pimpinan DPR maupun di pimpinan MPR gitu. Dan menurut saya efek berikutnya kepada khususnya tentu kepada Ibu Mega dalam hal ini ya. Yaitu melokalisir bahwa kekuasaan di masa mendatang itu tidak dengan Jokowi, tapi dengan saya dan Pak Prabowo. Meskipun kami di posisi yang berbeda. Tapi peran-peran masing-masing kedua tokoh inilah yang akan menentukan sejarah Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan. Baik. Terima kasih Riyok. Silahkan bangunin. Saya kira kita harus bentangkan lebih jauh tuh horizon berpikir kita dalam isu apa tadi judul diskusi. Pertemuan Mega dan Prabowo. Pertemuan Mega Pro ini dalam konteks apa? Situasi dunia hari ini harus kita lihat ya lingkungan strategis secara global. Bahwa dunia hari ini itu kan sedang kacau balau. Gaza terus meningkat itu suhu konfliknya. Ukraina, Rusia juga begitu. Dan itu pasti berdampak ke kawasan Asia terutama Indonesia. Dampaknya di mana itu beragam tuh. Mau lihat dari dimensi keamanannya, politiknya, ekonomi dan sebagainya. Lalu kemudian di kawasan Asia sendiri juga mengalami dinamika politik domestik di hampir semua negara. Ini semua akan saling mempengaruhi tuh. Nah situasi global yang tidak menentu macam ini tentu saja membutuhkan kesiapan kita sebagai negara untuk menghadapi semua itu. Maka pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo tentu saja dalam rangka memperkuat kuda-kuda kita di dalam merespons potensi ansaman yang muncul dari lingkungan global ini. Nah maka langkah pertama itu adalah bagaimana kita meredusir potensi ansaman dari lingkungan domestiknya, dalam negerinya. Yaitu mulai dari manajemen politik di tingkat elitnya, hubungan elit dengan masyarakat akar rumput, hubungan antara institusi negara, institusi negara dengan ruang publik. Itu semua yang harusnya kita pikirkan, karena pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa mengorbankan Indonesia demi kepentingan politik praktis. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, kalau misalnya Bu Mega tetap memilih berada di luar pemerintah, apakah Gerindra dan Pak Prabowo merasa siap dengan kondisi seperti itu? Saya rasa paling siap, karena kita butuh namanya check and balancing itu ya, gak mungkin Gerindra harus tanpa ada kontrol, apalagi kayak saya gini yang pindah terbakar aktivis. Saya tidak mau bahkan pemerintahan Prabowo Gibran ini membangun koalisi super gemuk. Jika PDP masuk saya anggap malah melemahkan demokrasi. Ya karena relawan juga, relawan juga keselitian masuk ya kan? Demokrasi yang bagus, harus ada alat pengontrol yang kuat. Dan menurut saya PDP salah satu partai yang paling kuat untuk menjadi bagian yang di luar atau bahasa yang sering tren itu oposisi. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo menawarkan, saya rasa ya selama itu baik-baik aja Prabowo senang kok. Kan kita bicara tentang ke depan, langkah-langkah ke depan. Bicara tentang program, lantas gagasan soal Indonesia, apalagi tadi disampaikan Boni ada konflik global yang sudah mulai merapat ke kita ini. Dari konflik Gaza, Libanon, lantas Ukraina, lantas Iran. Pada akhirnya situasi ini kan akan memaksa kita untuk mengambil sikap kita akan ada di titik mana. Nah kita akan mempertegaskan katakanlah politik bebas aktif kita. Akan seperti apa model bebas aktif dalam implementasi ke depan. Itu akan menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemerintah Pak Prabowo. Dan saya kira dalam hal ini peran Ibu Mega sangat sentral dan strategis tidak akan pernah bisa diabaikan. Mas Guntur, terakhir, jadi pertemuan nanti ini kemungkinan yang sudah pasti adalah ketika kita tidak membicarakan Kabinet adalah ucapan terima kasih PDP soal MD3 tidak direvisi, revisi undang-undang TNI Polri tidak jadi di paripurnakan, seperti itu? Iya, pertemuan untuk menghormati pelantikan Pak Prabowo 20 Oktober, menciptakan situasi yang kondusif. Termasuk juga ya bisa dikatakan sebagai ucapan terima kasih selama ini komunikasi yang bagus. Revisi undang-undang pilkada tidak terjadi, kemudian revisi undang-undang TNI dan Polri juga ditunda, tidak dilaksanakan pada kesempatan ini, kemudian undang-undang MD3 juga tidak terjadi. Jadi sudah tidak ada alasan kalau Ibu Mega Wati tidak bertemu dengan Pak Prabowo, karena sudah sangat bagus hubungannya. Tinggal kita tunggu di mana dan kapan ya? Ya, kapan dan di mana. Dan apa yang akan dibicarakan. Itu yang paling menarik ya Pak. Tapi saya kira pertemuan keduanya nanti, tidak akan menghasilkan sesuatu yang mengejutkan lagi. Kecuali pertemuan itu sendiri, kontennya sudah tidak ada, karena kontennya sudah ada sebelumnya. Kita sudah bisa memprediksi ya. DPR, MPR gitu. Setelahnya, boleh jadi Ibu Mega mengatakan kami bersepakat untuk membangun Indonesia dengan posisi yang saling menghargai. Pak Prabowo memimpin bangsa ini, saya mengoposisi, ada pun Mulyono jadi penonton. Baik, kita akan tunggu seperti apa nanti realisasi pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dan tentunya kami berharap sebagai rakyat, kami juga bisa hidup dalam alam demokrasi yang terjaga selama 5 tahun mendatang. Selamat malam, saya Aryo Ardi. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam interupsi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.